Pengurus Besar Persatuan Panahan Seluruh Indonesia atau PERPANI pada Sabtu 14 Agustus pagi melaksanakan skoring nasional di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Sebagai ujung tombak Kalimantan Utara dalam perkembangan olahraga, atlet panahan kota Tarakan pun mengikuti agenda skoring nasional yang dilaksanakan selama 3 hari. Ketua PERPANI Tarakan Adi Cahya menjelaskan, jika skoring nasional tersebut dilakukan untuk persiapan Indonesia dalam event jangka panjang, salah satunya olimpiade di Paris nantinya, sehingga atlet yang memenuhi kriteria akan dimasukkan dalam platnas lapis kedua Indonesia. Untuk skoring nasional yang dilaksanakan Sabtu dikhususkan bagi atlet U18 di kelas Rikaf dan Kompom. Untuk skoring nasional dilaksanakan secara online melalui siaran langsung dan diawasi oleh pihak PB PERPANI. Terkait dengan pengawasan, pihak PERPANI Tarakan melakukan instruksi sesuai dengan arahan pusat dengan meletakkan kamera di sasaran panah dan di belakang para atlet. Untuk target dalam pelaksanaan skoring, Adi menjelaskan, ada dua sesi latihan baik kelas Rikaf Putra mendapatkan skor 600, sedangkan Kompom mendapatkan skor 610, sehingga pihaknya tetap optimis bisa meloloskan atletnya untuk bergabung di platnas. Secara online ini, nanti hasil skoringnya akan diseleksi oleh mereka. Nanti kalau masuk dalam kategori minimal skoring, nanti akan dimasukkan di platnas lapis 2. Nah itu karena mereka U18, itu dipersiapkan ke Olimpiada 2024 di Paris.